UMG Season 236, Baiklah. Tiba-tiba, menjadi sunyi di dalam kandang. Orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa kandang besar itu hanya tersisa beberapa orang. Menghitung dengan cermat, hanya ada 19 orang yang tersisa di dalam kandang. 19 orang ini tanpa diragukan lagi adalah 19 orang terkuat. Di antara mereka, banyak yang bertarung satu lawan banyak, lalu membunuh lawan mereka. Di dalam kandang tempat yang kuat berkumpul, bisa dilihat seberapa kuat kekuatan mereka. Dan sebelumnya, pertempuran terakhir berakhir. Semua orang diam-diam berhenti mengambil tindakan lagi. Pertempuran hebat sampai sekarang, konsumsi mereka juga besar. Membuat langkah dalam keadaan ini tidak aman. Mereka perlu bersaing untuk memperebutkan tahta tempat pertama di bawah negara terkuat mereka. Tatapan Pang Zen menyapu semua orang dan berkata dengan suara serius, mereka yang tersisa semuanya sudah kenal lama. Setengah hari istirahat. Setelah setengah hari, terlepas dari sejauh mana Anda pulih, itu akan menjadi pertempuran terakhir. Bertanya-tanya apakah semua orang memiliki keberatan. Petik 2 Semua orang menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Jelas, mereka sangat setuju dengan saran ini. Aku punya keberatan. Yu Tan Zi tiba-tiba berkata. Alis Pang Zen berkerut dan dia berkata, Keberatan apa yang kamu miliki. Tapi Yu Tan Zi melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Seseorang beristirahat tiga hari penuh lebih dari kita. Bagaimana menghitung ini? Saat kata-kata ini keluar, semua orang melihat ke arah Ye Yuan, masing-masing mengungkapkan tatapan yang sangat waspada. Jelas, orang ini mengacu pada Ye Yuan. Bahkan Wan Zen juga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang pergi untuk memprovokasi dia. Tapi Ye Yuan tidak memiliki satu pun. Setengah hari, tidak mungkin untuk pulih ke kondisi puncaknya. Berapa banyak yang bisa mereka pulihkan akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Namun, Ye Yuan sudah tidak mengambil tindakan selama tiga hari penuh. Ye Yuan saat ini telah menyapu dekadensi setelah bertarung dengan Wan Zen, seluruh pribadinya dalam kondisi yang sangat baik. Jelas, kondisinya sudah mencapai puncaknya. Ye Yuan awalnya merepotkan, sekarang, dia juga dalam kondisi yang lebih baik daripada mereka. Bagaimana cara mengatasinya? Alis Pang Zen berkerut lebih keras. Dia benar-benar mengabaikan masalah ini. Nak, kamu jelaskan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Pang Zen memandang Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba menjadi sasaran cemohan publik. Mendengar pertanyaan Pang Zen, dia hanya merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apapun berlaku untukku. Terserah kalian. Dia benar-benar tidak peduli, apalagi kalimat ini jelas sudah memiliki niat untuk menargetkannya. Lagi pula, jika mereka benar-benar ingin mengajukan keluhan, mereka bisa membuat semua orang beristirahat dengan baik, lalu bertarung lagi. Tapi Yutan Zee dengan sangat jelas mengarahkan semua ujung tombak padanya. Sikap acu-ta'acu Ye Yuan membuat Pang Zen sangat tidak senang. Sepertinya mereka semua, yang disebut anak-anak surga yang sombong ini, sama sekali tidak ada di mata Ye Yuan. Penampilan itu seperti yang dia katakan, lakukan seperti yang kalian semua inginkan, bagaimanapun juga, kalian semua akan kalah pada akhirnya. Benar saja, melihat sikap Ye Yuan, anak-anak surga yang bangga ini semua mengerutkan alisnya, merasa seperti diremehkan. He he, aku punya ide, kenapa tidak semua orang menyerang bersama dulu dan menghabisinya. Sisanya akan lebih mudah, kata Yutan Zee sambil tertawa. Seorang anak yang tidak terduga berkata sambil tersenyum, oh, ini ide yang bagus. Meskipun mereka semua meremehkan untuk bekerja sama dengan yang lain, sejujurnya, mereka benar-benar takut pada Ye Yuan. Seorang pria yang bahkan mengalahkan Wan Zen, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Tentu saja, mereka masih memiliki pemikiran kecil, yaitu memaksa Ye Yuan untuk mundur. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah Anda menyerahkannya kepada kami? Kalau begitu, kami akan menjagamu. Meskipun masing-masing dari mereka saat ini tidak dalam kondisi puncaknya, selusin terkuat dari anak-anak yang tak terduga bergabung, barisan mengerikan macam apa itu. Di sini, tidak ada yang berani menghadapi begitu banyak orang sekaligus. Bahkan jika mereka berada di kondisi puncak mereka. Huhu, nak, karena kamu mengatakan bahwa apapun berlaku untukmu, maka kami akan melakukannya, bagaimana menurutmu? Pang Zen juga memiliki tatapan mengejek saat dia berkata sambil tersenyum. Yang lain memandangnya, semua memiliki ketakutan dan rasa hormat di mata mereka. Bahkan anak-anak yang tidak terduga ini juga takut akan identitasnya. Tapi Ye Yuan tidak. Dia tidak bisa melihat sedikitpun kekaguman dari mata Ye Yuan. Itu tidak hanya menunjukkan penghinaan untuknya. Itu memandang rendah leluhurnya, leluhur petir. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan menyeringai dan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun, baiklah. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua takut padanya, tapi jadi apa? Semua pilihan surga tercengang ketika mereka mendengarnya. Seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Baik. Apakah orang ini bodoh? Dia akan menantang delapan belas orang terkuat sendirian. Bahkan Yu Tan Zi juga tercengang dengan jawaban Ye Yuan. Meskipun dia memiliki niat ini, dengan sengaja mengarahkan semua orang ke arah ini. Tetapi bagi Ye Yuan untuk benar-benar jatuh cinta dengan begitu mudah, dia masih sangat terkejut. Pada saat ini, seluruh alam perang purba sedang kacau. Apa yang dia katakan? Apa aku salah dengar? Tidak, kamu tidak salah dengar. Dia berkata, baiklah. Haha, luar biasa, mendominasi. Hanya saja, apakah dia memiliki kekuatan ini? Mereka adalah delapan belas orang terkuat. Semua orang sepertinya telah mendengar lelucon lucu, semua mencemoh Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mereka memikirkan sekitar sepuluh ribu kemungkinan pertempuran besar terakhir, tetapi hanya tidak pernah memikirkan hal ini. Satu orang, menantang delapan belas orang. Di antara delapan belas orang ini, setidaknya ada tidak kurang dari lima orang yang kekuatannya tidak kalah dengan Wan Zen, bahkan melebihi seutas benang pun. Sementara sisanya juga hanya sedikit lebih lemah dari Wan Zen. Delapan belas orang yang bergabung ini kira-kira setara dengan delapan belas orang yang mirip dengan kekuatan Wan Zen yang bekerja sama. Terlalu menakutkan. Adik Ye, jangan bertindak berdasarkan emosi. Wan Zen juga berkata dengan cemberut. Ye Yuan memberinya tatapan menenangkan dan berkata sambil tersenyum, tenang, saudara Wan. Semua akan baik-baik saja. Wan Zen dibuat terdiam. Anak ini benar-benar keras kepala. Bahkan jika dia mundur, masih ada tujuh belas orang. Lupakan menghadapi tujuh belas orang, bahkan menghadapi kerja sama Pang Zen dan Yutan Zee, dia juga sama sekali tidak cocok. Tapi Ye Yuan akan menantang tujuh belas orang, ini terlalu gila. Hahaha, bagus, sangat bagus. Sejak saya pertama kali muncul di dunia, saya tidak pernah diremehkan begitu banyak sebelumnya. Lupakan, saya akan menyaksikan hari ini betapa yakinnya Anda, berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Nak, semoga kamu tidak mengecewakanku terlalu banyak. Pang Zen tertawa karena sangat marah. Ye Yuan tidak mengenal Pang Zen. Meskipun dia terkejut dengan sumber petirnya, dia tidak tahu bahwa dia adalah penerus leluhur petir. Namun, bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Mendengar itu, dia hanya menganggupkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Men, seharusnya tidak mengecewakanmu. Tatapan Pang Zen suram, memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya. Sikap Ye Yuan adalah bentuk penghinaan dalam pandangannya. Penerus leluhur Dao, status terhormat macam apa itu? Orang ini sebenarnya sangat merendahkan. Huhu, bagus, karena itu masalahnya, semua orang akan menyerang bersama-sama. Pang Zen berkata dengan senyum dingin. Tunggu, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Pang Zen tersenyum dingin dan berkata, Apa? Takut, sudah terlambat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jangan salah paham. Tidak mungkin bagi kalian untuk memenangkanku seperti ini. Kalian semua sembuh dulu, belum terlambat untuk menyerang lagi setelah memulihkan kekuatan kalian. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Apakah anak ini bodoh? Dia benar-benar berinisiatif ingin Pang Zen mereka semua beristirahat. Bab 2362 banding 17 orang terkuat. Istirahat, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk membuat Pang Zen dan yang lainnya beristirahat. Petik 2 Apakah anak ini membenturkan kepalanya dengan konyol saat melawan Wan Zen sebelumnya? Jam berapa sekarang? Apakah dia masih berbicara tentang keluasan pikiran apapun? Semua orang meledak. Mereka benar-benar tidak dapat memahami cara Ye Yuan melakukan sesuatu. Pada saat seperti ini ketika detail terkecil harus diperdebatkan, orang ini menjadi murah hati dan mengambil inisiatif untuk membiarkan yang lain beristirahat. Bahkan Pang Zen, Yu Tan Zi, dan yang lainnya juga terkejut, baru sadar setelah beberapa saat. Mereka semua, orang-orang ini, pada dasarnya bangga, kapan mereka diremehkan seperti ini oleh seseorang sebelumnya. Anak laki-laki, apakah kamu yakin? Yu Tan Zi berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Ye Yuan menganggup dan berkata, bagi saya, satu atau selusin orang, semuanya sama saja. Oleh karena itu, kalian sebaiknya memulihkan kekuatan kalian terlebih dahulu. Kalau tidak, pertarungan ini akan membosankan. Selesai berbicara, dia duduk bersila dan melanjutkan istirahat. Kedelapan belas orang jenius saling bertukar pandang, semuanya merasa diremehkan. Mereka benar-benar diremehkan oleh seseorang. Bagus sekali, aku ingin melihat hari ini, seberapa kuat Pang ini. Pang Zen mencibir dingin dan segera mulai mengatur napasnya. Gelombang tawa keras datang dari atas kehampaan. Anak ini benar-benar sombong. Dia sebenarnya menantang delapan belas orang sendirian. Luasnya semangat ini, bahkan orang tua ini tidak bisa dibandingkan dengan semangatnya. Petir, Anda mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa masuk ke daftar emas dewa perang. Bagaimana kalau sekarang, rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata sambil tertawa lebar. Semua bidikan besar termasuk Ancestor Lightning, masing-masing dan setiap wajah mereka sangat jelek. Dalam sepuluh tahun terakhir ini di dunia luar, mereka telah mengejek rahasia mendalam Kaisar Surgawi sepanjang jalan, mengatakan bahwa orang yang dia pilih bahkan tidak dapat memasuki daftar emas dewa perang. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa pada saat terakhir, Ye Yuan benar-benar muncul, naik sampai dia menyerbu ke tempat pertama. Dalam pertempuran terkurung, Ye Yuan bahkan mengejutkan dunia dengan dua pertempuran, menakuti sekelompok jenius untuk tidak berani bergerak melawannya. Dalam pertempuran terakhir, dia bahkan menantang delapan belas jenius terkuat dengan bangganya sendiri. Cara tak terduga dalam melakukan sesuatu ini tidak hanya mengejutkan para jenius di alam perang purba, tetapi juga mengejutkan para leluhur yang memata-matai. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga tercengang untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Ancestor Lightning memiliki pandangan cemberut ketika dia berkata, untuk apakah kamu pamer? Bertarung satu lawan delapan belas, apakah menurutmu dia bisa menang? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, jadi bagaimana bahkan jika dia kalah? Kekuatan besar yang sejati harus mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Tidak menghancurkan para jenius dari generasi yang sama, bagaimana seseorang akan menguatkan dao mereka? Di zaman ini, bukankah hanya sedikit dari kita orang tua yang muncul? Apalagi anak ini berani begitu sombong. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak memiliki ketergantungan? Petik 2. Yang lain segera dibuat terdiam. Apa yang dikatakan rahasia mendalam itu benar? Mereka semua, leluhur yang menguatkan dao mereka, yang mana yang tidak menghancurkan para jenius di generasi yang sama, sebelum mereka memiliki hari ini. Tetapi, bahkan saat itu, mereka juga tidak berani mengatakan bahwa mereka akan bertarung satu lawan delapan belas. Seorang nenek moyang berkata dengan mendengus dingin, rahasia mendalam, jangan sombong terlalu dini. Bahkan jika dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, itu juga sangat mustahil untuk menang. Berhati-hatilah agar wajahmu ditampar ketika saatnya tiba. Tatapan rahasia mendalam menyapu wajah semua orang, menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, penglihatanmu terlalu sempit. Saat semua ras menghadapi bahaya, akan ada pahlawan yang naik ke langit. Semakin kuat yeyuan, semakin banyak harapan yang dimiliki umat manusia. Pada saat ini, Anda semua masih memainkan skema kecil Anda. Mengapa ada kebutuhan seperti itu? Semua orang terdiam. Kata-kata rahasia mendalam masuk akal, tetapi semua orang egois. Siapa yang bisa benar-benar tidak mementingkan diri sendiri? Tiga hari berlalu dalam sekejap. Apa yang dikultivasikan oleh para jenius top ini adalah semua metode kultivasi terbaik. Pemulihan juga sangat cepat. Pada saat ini, delapan belas orang semuanya telah mencapai kondisi puncaknya. Dengan kekuatan di tangan, seolah-olah kepercayaan diri yang kuat kembali kepada mereka. Pang Zen memandang yeyuan dan berkata dengan senyum dingin di wajahnya, Nak, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tetapi Anda akan segera menemukan bahwa Anda tidak disebut percaya diri, tetapi disebut kesombongan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Maka harap Anda bisa membuktikannya kepada saya. Petik 2 Wajah Pang Zen menjadi hitam, senyum Pang ini sangat menyebalkan. Tapi Yutan Zee tiba-tiba berkata, Wan Zen, di sisi mana kamu siap untuk berdiri? Wan Zen berkata dengan dingin, Aku memilih untuk mundur. Yutan Zee mencibir dan berkata, Mundur. Heh, bagus sekali rencanamu. Jika kita benar-benar bertarung sampai kedua belah pihak mengalami luka berat, bukankah kamu akan menuai hasil kemenangan tanpa mengangkat satu jari pun? Tapi Wan Zen berkata, Sebenarnya, aku ingin membantu adik Ye, tapi dia jelas tidak ingin aku ikut campur. Oleh karena itu, saya hanya bisa menarik diri. Tentu saja, jika kalian merasa tidak nyaman, Anda juga dapat mengalihkan beberapa untuk datang dan berurusan dengan saya. Petik 2 Yeyuan tersenyum sedikit, Wan Zen ini adalah orang yang bijaksana. Tatapan Yutan Zee juga menjadi gelap dan dia berkata, Karena itu masalahnya, Tuan, setelah kita membunuh ini, kita akan bergabung lagi untuk membunuh Wan Zen. Semua orang menganggupkan kepala. Jelas, semua orang tidak keberatan. Tiba-tiba, serangkaian kekuatan hukum yang kuat hingga yang ekstrim menyala di dalam sangkar. Bahkan sebelum bergerak, aura kuat itu sudah melewati sangkar dan menelan seluruh alam perang purba. Ini adalah kekuatan dari 17 orang yang bergabung. Hanya merasakan aura ini membuat orang merasa sesak nafas. Dengan 17 orang, beberapa lusin jenis sumber daya dapat dilihat. Beberapa memiliki momentum yang luar biasa, beberapa memiliki udara yang megah, beberapa ilusi. Karakteristik setiap orang berbeda, keahlian setiap orang berbeda. Ketujuh belas orang yang bergabung ini bisa dikatakan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Jika saya berdiri di sana, mungkin bahkan sebelum menunggu mereka bergerak, saya akan langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Petik 2. Lupakan kamu, jika Wan Zen berdiri di tengah, dia mungkin sudah pingsan juga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara Ye Yuan berpikir. Bisakah lawan seperti itu menjadi apa yang bisa dihadapi satu orang? Petik 2. Wan Zen merasakan kekuatan yang menakutkan ini, kulitnya juga menjadi pucat. Itu adalah pertempuran satu lawan satu sebelumnya. Tapi sekarang aura ini semua ditujukan pada satu orang. Tapi sekarang, semua orang menargetkan Ye Yuan sendirian pada saat yang sama, perasaan itu benar-benar berbeda. Superimposisi 17 kekuatan mirip dengan 17 kekuatan. Gunung besar, itu benar-benar sangat berat. Di atas kekosongan, Ye Yuan dikelilingi oleh 17 orang di tengah. Di sekelilingnya, serangkaian cahaya pedang berkilauan dan memudar tanpa batas, formasi pedang bekerja dengan sendirinya, tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Baginya, ini juga merupakan tantangan besar. Lagi pula, lawan-lawan ini bukanlah Tom, Dick, atau Harry, tetapi para jenius top dunia Heavenspun. Terutama Pang Zen, kekuatan petir di tubuhnya sepertinya mewakili hukuman surgawi dari surgawi Dao, luar biasa menakutkan. Membunuh. Itu hanya untuk mendengar Pang Zen mengaum dengan marah. Seluruh orangnya sudah berubah menjadi sambaran petir, menyerang ke arah Ye Yuan. Dalam sekejap, lautan petir benar-benar mengelilingi Ye Yuan. Kekuatan petir yang mengerikan itu sebenarnya ingin menghancurkan dunia. Petir leluhur mewakili kekuatan hukuman surga sejak awal. Pang Zen mendapatkan warisannya yang sebenarnya, betapa mengerikan kekuatannya bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, 16 orang lainnya bergerak pada saat yang sama. Satu yang mengerikan hingga gelombang energi yang ekstrim demi satu menabrak lautan petir itu, tempat Ye Yuan berdiri. Hampir dalam sekejap mata, Ye Yuan tenggelam oleh fluktuasi energi berwarna cerah. Orang-orang hanya melihat bahwa tempat Ye Yuan berdiri praktis sudah menjadi lubang hitam. Serangan mengerikan itu mengubah sisi itu menjadi zona vakum. Bab 2363, sumber pedang peringkat 2. Serangan gabungan dari 17 anak-anak puncak yang tidak terduga, itu terlalu menakutkan. Anak itu mungkin sudah diledakkan menjadi abu terbang, kan? Untuk berpikir bahwa dia masih membual, mengatakan untuk menantang satu lawan 17. Sekarang, wajahnya ditampar bengkak, kan? Petik 2. Merasakan gelombang mengerikan yang datang dari dalam kandang, jutaan anak yang tidak terduga semuanya terkejut. Kekuatan mengerikan semacam ini, berurusan dengan satu orang pada saat yang sama, bahkan jika dia adalah benteng besi, dia juga harus dihancurkan menjadi berkeping-keping. Sebelum mengambil tindakan, Aura sudah mengepul ke awan. Menyerang pada saat ini, itu benar-benar mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Ketujuh belas anak tersebut menunjukkan kekuatan mereka dengan ekspresi penuh keindahan dan bentuknya. Mereka memiliki niat untuk mempermalukan Yeyuan dan tentu saja tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Seorang anak yang tidak terduga berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Hahaha, sungguh luar biasa. Siapa yang memintamu untuk menjadi sombong? Lihat apakah kamu masih belum mati. Petik 2 Bahkan bagi mereka, ini juga pertama kalinya bergabung untuk berurusan dengan satu orang. Mereka tidak membayangkan bahwa 17 orang yang bergabung benar-benar dapat meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Adegan deras dan mega itu membuat darah mereka mendidih karena kegembiraan juga. Pada saat ini, mereka merasa seperti mereka bisa menghancurkan langit. Sensasi menyenangkan dari dipenuhi dengan kekuatan membuat mereka merasa mabuk. Pang Zen mencibir dan berkata, Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Anda sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan kami. Anda hanyalah seekor katak yang menyedihkan di dasar sumur, itu saja. Yu Tan Zi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, saudara Pang benar. Anak ini hanyalah katak di dasar sumur. Setelah serangan pengeboman nakal, semua orang juga merasa agak terkuras. Baru kemudian, masing-masing menarik kembali metode kultifasi mereka. Tetapi wilayah ruang itu masih diselimuti oleh semua jenis energi kekerasan. Seolah-olah semuanya sedang dimusnahkan. Tempat itu sudah menjadi tempat mati. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk bertahan hidup. Baiklah, habisi ini. Sekarang giliranmu, Wan Zen. Pang Zen berkata dengan senyum dingin. Wan Zen juga tercengang dengan pemandangan di depan matanya. Di bawah serangan yang begitu intens, bahkan jika dia memahami lima sumber hebat, itu juga tidak mungkin untuk bertahan hidup. Ye Yuan pasti sudah mati. Pada saat ini, di dalam kota Kludait, Zhang Lian tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika Ye Yuan mati, dia harus dihidupkan kembali di sini. Apa dia sudah kembali? Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Di kota, puluhan ribu orang melihat sekeliling. Tidak. Tidak melihat. Sepertinya tidak ada Ye Yuan. Mungkinkah, dia tidak mati? Bagaimana mungkin? Semua orang sangat terkejut, menemukan bahwa Ye Yuan tidak muncul di kota Kludait. Mereka tidak berani percaya bahwa di bawah serangan yang begitu mengerikan, Ye Yuan sebenarnya masih belum mati. Semua terburu-buru untuk apa? Pertarungan belum berakhir di pihakku. Sebuah suara santai keluar dari zona vakum di sana. Pada saat yang sama, wajah jutaan anak yang tak terduga berubah pada saat yang sama. Mustahil. Seperti ini dan dia bahkan belum mati. Itu terlalu konyol, kan? Area ruang itu sudah hancur. Petik 2. Bagaimana orang ini melakukannya? Sosok Ye Yuan berangsur-angsur muncul, dan wajah masing-masing dari 17 anak menjadi sangat jelek. Pada saat ini, aura di tubuh Ye Yuan agak tidak teratur. Tapi, dia tidak menerima pukulan fatal. Pupil mata Pangzen mengerut dan dia berkata dengan kaget, ini tidak mungkin. Kamu, kamu sebenarnya belum mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Saya mengatakannya, tidak ada bedanya berurusan dengan salah satu dari Anda atau 17 orang. Karena kalian semua sudah menguji airnya, maka sekarang, giliranku. Saat Ye Yuan mengatakannya dengan santai, jari-jarinya terangkat ringan dan dia berkata, pedang, ayo. Seolah mendengar panggilan Ye Yuan, kekuatan hukum misterius bergema di antara langit dan bumi. Berdengung. Ini, pedangku. Apa yang terjadi di sini? Pedangku tidak mendengarkan perintah lagi. Kamu pikir kamu lari kemana? Tetaplah bersamaku. Ah! Teriakan pedang yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dari satu juta anak yang tidak terduga, selama itu adalah seseorang yang menggunakan pedang. Pedang pada mereka semua kehilangan kendali pada saat ini, membebaskan diri. Astaga! 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 Aliran cahaya yang mengalir tak terhitung jumlahnya merobek cakrawala, terbang ke dalam sangkar. Sangkar adalah ruang independen, bisa dikatakan sebagai ranah di dalam ranah alam perang purba. Tetapi pada saat ini, seolah-olah penghalang sangkar tidak ada, memungkinkan pedang terbang itu melewatinya dengan bebas. Pedang adalah pemimpin dari seratus senjata, ada banyak pendekar pedang untuk memulai. Pedang yang terbang di atas saat ini berjumlah ratusan ribu. Ketika tujuh belas anak melihat pemandangan seperti itu, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tercengang dengan mulut ternganga. Pergantian peristiwa ini terlalu kejam, bukan? Peringkat dua sumber pedang, dia memperoleh pencerahan tentang itu. Ekspresi Pang Zen menjadi sangat serius. Mulut Yutan Zee terbuka lebar dan dia berkata dengan kaget, sebelum ini, dia jelas masih peringkat satu. Apakah dia yang menyembunyikan kekuatannya, atau dia baru saja menerobos? Ekspresi Pang Zen berkedip tanpa henti dan dia berkata, pasti baru saja menembus. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, dia tidak perlu dengan paksa menahan serangan kita. Yutan Zee menatap dengan mata terbelalak dan lidahnya terpaku, dan berkata, bakat ini juga terlalu menakutkan, kan? Mendapatkan pencerahan tentang Dao pada saat terakhir, lebih jauh lagi. Itu bahkan kekuatan sumber. Apa yang disebut kekuatan sumber sebenarnya meminjam sebagian dari kekuatan aturan. Di atas hukum ada aturan. Ketika Dao tertentu dipahami, setelah mencapai ranah tertentu, mereka akan samar-samar menghasilkan sedikit pemahaman tentang kekuatan aturan, yang disebut kekuatan sumber. Proses ini dibagi menjadi lima level, masing-masing sesuai dengan Deva Five Blights. Aturan adalah fondasi yang membentuk dunia. Mereka adalah sumber dari semua kekuatan hukum. Tetapi, bahkan anak-anak yang tidak terduga dengan bakat luar biasa ini, juga sebagian besar berhenti di level peringkat satu dalam pemahaman kekuatan sumber. Mereka yang mampu mencapai peringkat dua adalah minoritas. Di antara anak-anak yang tidak terduga yang hadir, hanya hukum kilat Pang Zen yang mencapai tingkat sumber peringkat dua. Ini juga mengapa dia bisa mengandalkan satu hukum untuk secara paksa melawan jenius lainnya. Saat ini, Ye Yuan juga mencapai level ini di SWAT DAO. Baru saja, di bawah pemboman hiru pikuk dari tujuh belas anak-anak, Ye Yuan mendesak formasi pedang nirvana sejati hingga batasnya. Dua sumber hebat yang digabungkan dengan hukum ruang dan waktu mendorongnya hingga batasnya. Di bawah keadaan ini, itu adalah yang paling mudah bagi Ye Yuan untuk menerobos. Dan inilah alasan mendasar mengapa ia menantang tujuh belas anak tersebut. Hanya dengan mendorong dirinya sendiri hingga batasnya, dia bisa membuat kemajuan. Jelas, dia berhasil. Hukum pedang dao menaklukkan segalanya dan paling tajam. Dalam hal kekuatan, itu bahkan di atas hukum petir. Hanya saja, mereka yang mampu memahami SWAT DAO hingga level ini sangat sedikit. Pedang dao mudah dipelajari, tetapi sulit untuk dikuasai. Oleh karena itu, ada banyak orang yang mengembangkan hukum pedang dao menjadi hukum tetapi memahami sumber pedang dao sangat jarang. Selama ini, apa yang paling mahir Ye Yuan, selain dari alkimia dao, adalah pedang dao. Bahkan hukum tata ruang hanya dipahami dengan menggambar paralel dari kesimpulan setelah dia mengolah pedang dao secara ekstrim. Kali ini, di bawah tekanan kuat, dia menerobos sekali lagi. Memahami sumber pedang peringkat dua, selama pemahaman hukum seseorang tidak sebaik miliknya, mereka tidak akan bisa mengendalikan pedang mereka. Oleh karena itu, anak-anak tak terduga yang menggunakan pedang, pedang mereka semua terbang ke arah Ye Yuan, untuk digunakan Ye Yuan. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka bahkan tidak akan bisa menghunus pedang mereka di depan Ye Yuan. Bab 2364, Formasi Pedang Nirvana Sejati Skala Besar Super Di dalam sangkar, ada gambar pedang yang menutupi langit. Gelombang aura sumber pedang dao membuat ekspresi 17 anak menjadi sangat serius. Hanya line-up ini membuat orang hampir ingin runtuh. Tiba-tiba, Yu Tanzi tersenyum aneh dan berkata, Huhu, memanggil begitu banyak pedang, menggertak orang. Peringkat dua sumber pedang sangat menakutkan. Tapi, hukum pedang dao Anda maju, apakah itu akan merusak keseimbangan formasi pedang? Saat kata-kata ini keluar, mata Pang Zen dan yang lainnya menyala. Jelas, dengan begitu banyak pedang, keseimbangan formasi pedang nirvana sejati Ye Yuan pasti akan rusak. Sama seperti hukum lima elemen Wan Zen, begitu ada satu jenis yang menerobos, itu akan mempengaruhi keseimbangan seluruh lima elemen, dan kekuatannya akan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Dengan Ye Yuan memanggil begitu banyak kata, itu terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa penambahan formasi pedang, bisakah Ye Yuan masih berurusan dengan 17 orang? Perlu diketahui, bukannya tidak ada satupun yang mencapai rangking dua sumber di antara 17 anak tersebut. Pang Zen mencapai peringkat dua sumber petir. Hanya mengandalkan pedang dao yang tidak memiliki struktur, mustahil untuk memenangkan semua 17 anak. Hahaha, hampir tertipu olehmu, ini. Bukankah itu hanya sumber pedang cakrawala kedua? Sumber petir saya juga tidak akan kalah dari Anda. Apalagi masih ada begitu banyak orang. Pang Zen berkata sambil tertawa lebar. Masih Yu Tan Zi yang mengesankan, melihat sekilas anak ini. Yang lain tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka benar-benar terintimidasi oleh momentum formasi Ye Yuan sebelumnya, takut kehabisan akal. Pedang terbang yang menutupi langit ini sangat menakutkan. Sekarang, mendengar peringatan Yu Tan Zi, barulah semua orang tiba-tiba menyadari bahwa orang ini hanyalah macan kertas. Pikiran Pang Zen juga bergetar, dan dia berkata dengan suara yang jelas, jangan digertak oleh anak ini. Semuanya, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kali ini, kita harus memusnahkan ini. Seperti yang dia katakan, dia mengulurkan tangannya. Aura sumber petir yang tidak kalah dengan Ye Yuan melonjak sekali lagi. Ular listrik menari-nari liar, menyebar di dalam seluruh kandang. Dalam hal momentum, itu sebenarnya tidak kalah dengan Ye Yuan. Kali ini, kekuatan sumber petir bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Baru kemudian semua orang menyadari kebenarannya, ternyata orang ini masih memiliki kartu di lengan bajunya. Namun, siapa yang tidak menahan beberapa keterampilan? Bagaimana mungkin mereka, orang-orang ini, benar-benar mengerahkan upaya terbaik mereka, dan tidak meninggalkan ruang untuk bermanufar bagi diri mereka sendiri? Ada pertempuran hebat yang lebih mengerikan lagi nanti. Namun, bakat Ye Yuan yang menantang surga membuat anak-anak yang tidak terduga ini akhirnya menjadi serius juga. Kutukan abadi. Pisau surgawi bela diri sejati. Delapan tombak sein sejati yang sunyi. Satu kekuatan sumber yang mengerikan demi satu ditumpangkan bersama, dan benar-benar sepenuhnya menutupi pusat perhatian Ye Yuan sekaligus. Kali ini, tujuh belas anak benar-benar habis-habisan. Di dalam kandang, tekanan mengerikan menyebar kemana-mana. Mereka beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Sudah berakhir kali ini. Ini benar-benar berakhir. Pada akhirnya, dia juga bukan tandingan tujuh belas anak. Sayang sekali. Namun, meskipun Ye Yuan meninggal dengan kematian yang mulia, dia memang memiliki modal untuk menantang tujuh belas anak. Terlalu memberatkan diri sendiri. Jika bukan karena memprovokasi tujuh belas anak, dia pasti bisa masuk sepuluh besar. Sekarang, itu bagus. Dia bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar sekarang. Petik 2 Gelombang ratapan datang dari berbagai kota besar. Bakat Ye Yuan yang menantang surga memang membuat semua orang menghela nafas dengan takjub. Hanya saja sayangnya, dia tidak tahu hidup dari mati, memilih untuk berurusan dengan tujuh belas orang dengan kekuatannya sendiri. Sementara pada saat ini, Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba tersenyum cerah dan berkata, apakah kalian semua salah paham tentang sesuatu? Kapan saya mengatakan bahwa saya hanya menerobos di pedang dao? Satu kalimat membuat wajah anak-anak tak terduga yang saat ini sedang merapal mantra berubah liar. Hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan mengangkat kedua tangannya, dengan acuh tak acuh berkata, formasi, bangkit. Tiba-tiba, pedang terbang yang awalnya tidak teratur dan tidak sistematis menjadi teratur dan dapat dilacak. Sumber formasi dao, peringkat 2. Dengan ini, jutaan anak yang tak terduga di alam perang purba meledak sekali lagi. Gila, benar-benar gila, pedang dao dan formasi dao keduanya menerobos, apakah dia masih manusia? Petik 2. Raksasa, orang aneh, kasar, bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Bagaimana membuat kita hidup jika seperti ini? Kekuatan sumber, semakin jauh ke atas, semakin sulit untuk dipahami. Dia benar-benar memahami dua hukum sumber yang hebat pada saat yang sama, aku. Aku mungkin juga menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Kecemburuan, kecemburuan, kebencian. Semua jenis emosi menyebar di antara jutaan anak yang tidak dapat diprediksi. Siapa mereka? Mereka semua adalah satu dari sejuta jenius yang tiada taranya, seniman bela diri luar biasa yang dikagumi semua orang. Tapi, mereka semua, yang disebut jenius, sama sekali tidak berharga di depan Yeyuan. Tidak ada sama sekali. Anda berbakat, tetapi bisakah Anda menjadi seperti dia, memahami kekuatan sumber seperti minum dan makan? Anda berbakat, tetapi bisakah Anda menjadi seperti dia, bersaing dengan 17 anak-anak dengan ranah kultifasi Kaisar Surgawi Cakrawala kelima? Mereka tidak bisa. Orang seperti ini hanya membuat orang putus asa. Di atas kekosongan, kelompok nenek mo yang terkejut. Bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan? Hukum pedang Dao dan hukum formasi Dao adalah hukum yang kuat kedua setelah hukum tertinggi. Mampu memahami satu sumber peringkat dua sudah sangat sulit didapat. Dia benar-benar menerobos keduanya pada saat yang sama. Petik dua. Terlalu menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar akan menantang 17 orang sendirian? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tertawa keras tanpa henti dan berkata, Haha, bocah ini selalu mengejutkan orang. Petir, sekarang, apakah Anda masih merasa bahwa Pang Zen bisa mendapatkan tempat pertama? Ekspresi leluhur Lightning menjadi sangat jelek. Bakat Ye Yuan sangat melebihi imajinasinya. Terlihat sebelum orang aneh, belum pernah terlihat sebelumnya yang aneh seperti itu. Menghadapi ejekan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Tapi dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, berdoa agar pedang Dao dan formasi Dao Ye Yuan tidak cocok. Dengan begitu, masih ada secerca harapan bagi 17 anak. Tentu saja, jika mereka kompatibel. Seolah-olah secara khusus untuk menamparkan wajah, tepat pada saat ini, formasi pedang nirvana sejati skala besar Ye Yuan, terbentuk. Ayo, biarkan saya melihat apakah 17 dari kalian sama tangguhnya dengan yang dikatakan legenda. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Dia baru saja menerobos baru-baru ini. Esensi, energi, dan semangat seluruh orangnya semuanya berada pada kondisi puncaknya, kepercayaan dirinya meluap. Meskipun lawannya mengeluarkan kekuatan terkuat mereka kali ini, dia tidak sedikit pun takut. Pang Zen menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, serang, bersama. Jangan beri dia kesempatan. Kelompok anak-anak yang tidak terduga juga tahu bahwa tidak mungkin untuk menahan diri lagi. Masing-masing dari mereka mendorong momentum mereka secara maksimal. Bang, bang, bang. Di dalam sangkar, terdengar suara ledakan yang menggetarkan surga. Tekanan mengerikan itu praktis akan menghancurkan sangkar. Tapi, di tengah hukum yang tak ada habisnya, hanya untuk melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bola balik tanpa batas. Pertahanan itu bahkan lebih aman daripada sangkar. Seluruh dunia terkejut. Pada saat ini, mereka benar-benar menyaksikan apa yang disebut tak tertembus. Dengan 17 anak menyerang dengan kekuatan penuh, seberapa mencengangkan momentumnya. Tapi Ye Yuan hanya berdiri dengan bangga. Tidak peduli bagaimana badai mengamuk di luar, dia berdiri tak bergerak. Sumber pedang peringkat 2 ditambah dengan sumber dao formasi peringkat 2, ditambah hukum ruang waktu, kumpulan formasi pedang skala super besar ini hanyalah benteng yang tak tertembus. Selanjutnya, lebih dari 100 ribu pedang yang dipanggil Ye Yuan semuanya adalah harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Bab 2365 punya karakter, saya suka. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas melalui kekosongan, memblokir semua serangan satu per satu. Namun, ini hanyalah permulaan. Ye Yuan mulai melawan. Energi pedang yang cepat dan ganas berkerumun di mana-mana di seluruh sangkar. Energi pedang berkeliaran tanpa halangan. Di bawah peningkatan sumber formasi dao peringkat 2, kekuatan masing-masing pedang sangat kuat. Bahkan 17 anak pun tidak berani bentrok langsung. Ye Yuan menjaga dari serangan semua orang dan mulai perlahan memperluas formasi pedang ke arah luar. Ekspensinya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, setiap langkah diambil dengan sangat kuat. Tidak bisa terbungkus dalam formasi pedang olehnya. Kalau tidak, kita semua sudah selesai. Pang Zen meraung liar. Seorang anak yang tidak terduga berkata dengan murung, Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Mereka berjuang mati-matian, melepaskan semua kartu truf tersembunyi mereka. Tapi mereka masih tidak bisa menghentikan langkah ekspansi Ye Yuan. Secara bertahap, lebih dari 100 ribu pedang memenuhi seluruh kandang, membungkus semuanya ke dalam formasi pedang. Saat memasuki formasi pedang, tekanan pada 17 anak meningkat tajam. Mereka perlu bertahan melawan cahaya pedang ilusi itu kapan saja. Formasi pedang adalah dunia. Ye Yuan adalah penguasa mutlak tempat ini. Dari pertahanan pasif di awal, hingga mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, Ye Yuan sudah secara bertahap mengikis keunggulan pihak lain. Sekarang, pembunuhan akan segera dimulai. Terperangkap dalam formasi pedang nirvana sejati, anak-anak yang tidak terduga masing-masing terisolasi satu sama lain dan tidak dapat mengatur serangan yang kuat lagi. Sekarang, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Puci. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh anak yang tak terduga. Dia langsung ditusuk ke saringan. Anak pertama yang tidak terduga jatuh. Dengan yang pertama, segera ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Ketujuh belas anak itu berkurang satu per satu. Sedangkan rasa takutnya juga berangsur-angsur meningkat. Penindasan yang dilakukan Ye Yuan padanya terlalu kuat. Formasi pedang ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Segera, Ye Yuan mengerahkan sebagian besar usahanya pada Yu Tan Zi. Kekuatan Yu Tan Zi sangat kuat, hampir sama dengan Wan Zen. Tapi orang ini sengaja menggambar agro untuknya sebelumnya, ingin semua orang bergandengan tangan untuk menyingkirkannya. Dendam ini, Ye Yuan tidak akan melupakannya. Karena Anda ingin bergerak melawan saya, maka Anda akan menderita konsekuensi karena tidak masuk sepuluh besar. Tiba-tiba, Yu Tan Zi merasakan tekanan meningkat tajam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Ye Yuan sengaja menargetkannya. Ye Yuan lebih suka membiarkan yang lain mencari keberadaan yang sedikit untuk jangka waktu tertentu daripada memberinya kesempatan untuk masuk sepuluh besar. Menjadi sasaran Ye Yuan, Yu Tan Zi hanya merasakan tekanan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan yang datang kepadanya secara langsung. Dia mendesak kekuatan hukumnya sendiri secara ekstrim, melepaskan semua kemampuannya. Tapi domainnya masih dimakan sedikit demi sedikit. Pada tingkat ini, dia pasti akan mati. Ye Yuan, bangsawan muda ini mengakui kekuatanmu. Saya tidak meminta apa-apa lagi, hanya untuk bisa masuk sebelas besar. Yu Tan Zi berkata dengan suara yang jelas. Satu. Dia mengatakan kata-kata ini setara dengan menyerah. Satu juta anak-anak yang tidak terduga semuanya menghela nafas, Yu Tan Zi yang bangga hingga ekstrim, benar-benar membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Jika sebelumnya, mereka tidak akan berani membayangkannya sama sekali. Tentu saja, mereka juga tidak dapat membayangkan bahwa Yu Tan Zi sebenarnya bahkan tidak dapat masuk ke sebelas besar. Apa yang diperjuangkan oleh sembilan belas orang terakhir ini, adalah warisan tertinggi nomor satu. Pada akhirnya, Ye Yuan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk sepuluh warisan teratas. Ye Yuan hanya tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah kekuatanku perlu kamu akui? Juga, apakah kamu bodoh? Tujuan saya adalah untuk mencegah Anda memasuki sebelas besar. Hal yang sangat jelas, tidakkah Anda tahu? Sama seperti Anda menghasut semua orang untuk mengepung dan mengepung saya bersama-sama. Petik 2 Yu Tan Zi ingin muntah darah ketika mendengar itu, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar menunjukkan sedikit perhatian pada wajahnya. Mungkinkah dia tidak tahu siapa dia? Ye Yuan, jangan terlalu kejam dan kita bisa bertemu dengan baik di masa depan. Bangsawan muda ini adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik Vif Blight, Kaisar Surgawi Miriat Spirit. Berikan wajah bangsawan muda ini, dan aku akan mengingat kebaikanmu. Kata Yu Tan Zi. Mungkin Ye Yuan tidak tahu siapa Kaisar Surgawi Miriat Spirit, tetapi dia harus tahu apa yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik Deva Vif Blight. Dia percaya bahwa Ye Yuan tahu bagaimana memilih. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tertawa mengejek dan berkata, tidak perlu. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda ini. Kamu sudah bisa pergi dan mati. Tiba-tiba, 10 ribu pedang dilepaskan bersama. Yu Tan Zi hanya sempat berteriak tragis dan kemudian dia meninggal. Pada akhirnya, dia berhenti di tempat ke-13 dan tidak ditakdirkan dengan 10 warisan utama. Pang ini melakukannya dengan sengaja. Ini pasti melakukannya dengan sengaja. Di dunia luar, Kaisar Surgawi Miriat Spirit menggertakkan giginya dalam kebencian. Pandangan itu, dia ingin menguliti Ye Yuan hidup-hidup dan menelannya utuh. Heavenly Emperor Miriat Spirit adalah kekuatan utama ras iblis, pembangkit tenaga listrik berdaulat Deva Vif Blight. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Yu Tan Zi mengeluarkan identitasnya, tetapi Ye Yuan benar-benar menunjukkan ketidakpedulian terhadap wajahnya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memberi Kaisar Surgawi Miriat Spirit sekilas, ingin tertawa, tetapi dia dengan paksa menahannya. Tertawa saat ini terlalu tidak adil. Tapi dia juga diam-diam mengaguminya. Ye Yuan bocah ini benar-benar terlalu mengesankan, untuk benar-benar bahkan tidak memberi muka pada pembangkit tenaga listrik Vif Blight. Tiba-tiba, pikirannya bergerak dan dia melihat ke dalam kandang dengan takjub. Bocah ini tidak ingin membunuh Pang Zen, kan? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata dengan kaget di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan tidak memiliki hukum dan tidak terkendali sampai sejauh ini, bahkan berani membunuh keturunan leluhur Dao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah petir leluhur dan menemukan bahwa ekspresi leluhur petir menjadi semakin gelap. Niat membunuh yang kuat sudah menyebar. Benar saja, di dalam sangkar, Ye Yuan mengerahkan sebagian besar kekuatannya dan menyapu ke arah Pang Zen. Sangat jelas, dia tidak ingin membiarkan Pang Zen masuk sebelas besar juga. Kedua orang ini mengejek paling antusias, jadi Ye Yuan sengaja membunuh mereka di tempat ke-13 dan ke-12, membuat mereka tertekan sampai mati. Dalam formasi pedang, ekspresi Pang Zen pucat, dia tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan ofensif sumber petirnya kuat, tetapi dua sumber hebat Ye Yuan lebih kuat. Serangannya tidak bisa menembus pertahanan formasi pedang sama sekali. Dengan ini, seluruh alam perang purba terkejut. Dia ingin membunuh Pang Zen. Apakah, apakah dia gila? Pang Zen adalah keturunan leluhur petir. Mengabaikan bahwa dia kuat, bahkan jika kekuatannya kurang, tidak ada yang berani membiarkan dia masuk sebelas besar juga. Ye Yuan orang ini benar-benar terlalu mengesankan. Hahaha, punya karakter, aku suka. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana Ye Yuan akan menghadapi petir leluhur setelah keluar dari alam perang purba. Pada saat ini, jutaan anak yang tidak terduga semuanya mendidih dengan kegembiraan. Momen ini bahkan lebih eksplosif daripada Ye Yuan mendapatkan tempat pertama. Awalnya, salah satu dari anak-anak yang tidak terduga ini mendapatkan tempat pertama sangat normal. Pang Zen baik-baik saja, Wan Zen juga baik-baik saja, atau bahkan Yutan Zi, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Tapi, Ye Yuan sebenarnya akan mengecualikan Pang Zen dari 10 warisan utama. Tempat ke-12 pada dasarnya sama dengan tempat ke-1000. Dia memperoleh pencerahan tentang Dao di alam perang purba selama seribu tahun. Pada akhirnya, bahkan tidak mendapatkan 10 warisan besar, itu hanya lelucon. Semua orang mengagumi keberanian Ye Yuan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Teman muda Ye, leluhur ini adalah petir leluhur Dao. Bisakah Anda memberikan wajah leluhur ini dan membiarkan Pang Zen masuk sebelas besar? Petik 2 Saat itu, suara seperti ledakan datang dari atas kehampaan, bergema di seluruh alam perang purba. Petir leluhur Dao, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bab 2366, Janji Leluhur Petir. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memberi Ancestor Lightning pandangan yang dalam tetapi tidak menghentikannya. Leluhur Dao adalah keberadaan puncak dunia ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik ras Surgawi tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Dia memiliki kualifikasi ini. Meskipun berbicara saat ini, cara makannya agak jelek. Tapi siapa yang berani berkomentar tentang dia? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi masih akan memberinya sedikit wajah ini, selama dia tidak mengganggu tempat warisan tertinggi. Tapi di alam perang purba, itu sudah benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Petir Leluhur. Ini Leluhur Petir yang berbicara secara langsung. Petik 2 Sepertinya Leluhur Petir sangat menghormati Pang Zen. Ye Yuan ini benar-benar mengesankan, untuk benar-benar memaksa Leluhur Lightning untuk berbicara secara pribadi. Dia bisa memilih untuk tidak memberikan wajah kepada Kaisar Surgawi Miriat Spirit, tetapi wajah Leluhur Dao, dia seharusnya tidak berani untuk tidak memberi, kan? Mampu memaksa Leluhur Dao untuk bersyafaat untuk junior, ini sendiri adalah bakat proporsi kosmik. Setidaknya, di antara jutaan anak yang tidak terduga ini, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Ye Yuan. Bagaimanapun, Pang Zen adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan warisan tertinggi. Tetapi mendengar ini, Pang Zen sendiri hampir ingin muntah darah. Memalukan. Tidak menyangka bahwa aku, Pang Zen, benar-benar jatuh sejauh membutuhkan Leluhur untuk berbicara. Pang Zen diam-diam membencinya di dalam hatinya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia juga tercengang. Dia masih penasaran mengapa hukum petir Pang Zen bisa begitu kuat. Dia tidak berpikir bahwa dia sebenarnya adalah keturunan Leluhur Petir. Leluhur Lightning berbicara, Ye Yuan juga terdiam. Semua orang memperhatikannya, menunggunya berbicara. Setelah waktu yang lama, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, membiarkan dia masuk sebelas besar, aku bisa melakukannya. Tapi aku butuh janji dari Leluhur Petir. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Orang ini benar-benar tawar-menawar dengan Leluhur Dao. Nyalinya terlalu berani. Kali ini, giliran Leluhur Petir yang terdiam. Berbicara, selama itu tidak terlalu berlebihan, Leluhur ini bisa menyetujuinya. Kata Leluhur Petir setelah memikirkannya. Ye Yuan berkata, saya ingin meminta Leluhur Petir untuk membantu saya mengambil Tear of Life. Ketika Ancestor Lightning mendengar ini, dia berhenti dengan jelas, dan berkata, air mata kehidupan. Heh, bocah, perasaanmu yang terdengar tinggi. Apakah kamu benar-benar tahu apa itu Tear of Life? Ye Yuan menganggup dan berkata, saya tentu tahu. Oleh karena itu, itu sebabnya saya perlu meminta Leluhur Petir untuk mengambil tindakan. Petik 2 Dia bukan orang yang bodoh dari dulu lagi dan secara alami mengerti tentang air mata kehidupan. Benda ini adalah produk di atas aturan, berharga sampai membuat rambut orang berdiri. Itu hanya akan muncul sekali setiap seratus juta tahun. Dan benda ini juga tidak pernah mengalir ke dunia luar sebelumnya. Hanya ada legenda di dunia luar. Benda ini hanya ada di tangan Leluhur Dao. Nada suara Leluhur Petir agak dingin dan dia berkata, ini tidak bisa dilakukan. Ganti ke yang lain. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Ye ini tidak punya permintaan lain, aku hanya meminta air mata kehidupan. Karena senior tidak bisa melakukannya, maka Ye ini juga tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar mendesak formasi pedang lagi, berencana membunuh Pang Zen. Semua orang tercengang. Orang ini benar-benar terlalu mengesankan. Itu adalah Leluhur Dao. Dia benar-benar tidak memberikan wajah sama sekali. Bocah, kamu berani. Di atas kehampaan, terdengar suara marah Leluhur Petir. Ye Yuan hanya berkata dengan dingin, 17 orang ini ingin membunuhku. Pang Zen dan Yu Tan Zhe adalah penghasutnya. Karena dendam sudah terbentuk, mengapa saya harus membiarkan mereka mendapatkan warisan? Meskipun senior mungkin memiliki status terpenting, Anda ingin Ye ini menyerah dengan semua pembicaraan tetapi tidak ada janji. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Saat dia berkata, Ye Yuan menunjuk ke kekosongan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Pang Zen. Jutaan anak yang tak terduga menyaksikan sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Sembilan Leluhur Dao yang agung, itu adalah penguasa sejati, penguasa tertinggi. Mereka adalah eksistensi puncak Heaven Spun World ini. Populasi dunia Heaven Spun adalah triliunan demi triliunan, tetapi hanya ada sembilan orang yang mampu mencapai rana ini. Kata-kata mereka adalah dekrit kekaisaran. Itu mewakili Dao surgawi. Sekarang, Ye Yuan benar-benar akan membunuh Pang Zen di depannya. Bahkan rahasia mendalam kaisar surgawi juga memiliki ekspresi seperti kaca di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat pantang menyerah. Wajah Leluhur Dao, tidak memberikan wajah sesuka hatinya. Itu benar-benar menakjubkan. Orang harus tahu, bahkan dia harus menunjukkan wajah Leluhur Dao. Tentu saja, sementara kejutan adalah kejutan, dia juga waspada terhadap petir Leluhur. Jika dia berani bergerak, dia akan mengambil tindakan. Dia memulai pertempuran jenius kali ini untuk masalah ras manusia yang sangat penting, dan bukan untuk Leluhur Petir saja. Sekarang, Ye Yuan jelas sudah mendapatkan posisi warisan tertinggi. Dia tidak akan pernah membiarkan Ancestor Lightning melanggar aturan. Petir Leluhur meliriknya, sepertinya tahu apa yang dia pikirkan, dan tiba-tiba berbicara, berhenti. Air mata kehidupan mungkin muncul lagi dalam seribu tahun. Nenek moyang ini dapat menjanjikan Anda bahwa ketika saatnya tiba, saya dapat membantu Anda untuk mengambil tindakan sekali. Adapun apakah itu berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada nasib baik Anda sendiri. Ini sudah menjadi garis bawah saya. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tersenyum cerah dan berkata, Oke, ideal. Senior, tolong bersumpah-sumpah surgawi dao. Saat mengambil tindakan kali ini, kamu harus melakukan yang terbaik. Wajah Leluhur Petir hitam, tapi dia masih mengucapkan sumpah surgawi dao. Setelah Ye Yuan selesai mendengar sumpah dao surgawi, dia juga akhirnya menenangkan pikirannya. Untuk menghidupkan kembali Mu Ling Sui, lupakan menyinggung Leluhur Petir, bahkan jika itu membuat lubang di langit, dia akan pergi dan melakukannya juga. Mendapatkan janji Leluhur Petir, formasi pedang Ye Yuan tiba-tiba memutar ujung tombaknya dan bergegas menuju yang lain. Namun, setelah membunuh satu orang, dia membunuh Pang Zen tanpa ragu sedikitpun. Akhirnya, Pang Zen menduduki peringkat ke-11, mendapatkan tempat warisan terakhir. Ketika Ancestor Lightning melihat adegan ini, ekspresinya sangat marah. Bocah ini benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Tidak bisakah kamu membiarkan Pang Zen kehilangan sedikit lebih indah? Mendapatkan tempat kedua atau ketiga juga bagus. Pertempuran berikut sudah tidak memiliki sedikit ketegangan. Ye Yuan bergegas satu per satu, membunuh 17 anak dengan sangat cepat. Di dalam sangkar besar, hanya ada Ye Yuan dan Wan Zen yang tersisa. Huhu, aku tidak menyangka pada akhirnya, itu masih Broter Wan dan aku yang berhadapan. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Wan Zen tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menggunakan metode seperti ini untuk bertarung denganku pada akhirnya. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah jauh dari tandinganmu lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tanpa bertarung, siapa yang tahu. Saudara Wan adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat Ye ini. Wan Zen merasa tersentuh, Ye Yuan memberinya wajah. Sebenarnya, pada titik ini, bertarung atau tidak sudah tidak penting lagi. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa menang melawan Ye Yuan. Bahkan dia sendiri tidak percaya. Tapi Ye Yuan memberinya wajah. Ye Yuan bahkan tidak memberikan wajah leluhur Dao, tapi Ye Yuan memberinya wajah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan adalah seseorang yang sangat berprinsip. Apa yang tidak dia sukai, bahkan jika Anda menekan pisau ke lehernya, dia tidak akan mundur juga. Apa yang dia suka, bahkan jika kamu bertarung melawan seluruh dunia, dia juga akan bertarung denganmu. Teman ini layak dibuat. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan sentimen yang tinggi dan tertawa keras ketika dia berkata, Oke, mari kita putuskan pemenangnya. Kali ini, jangan menahan diri lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seharusnya. Pertempuran hebat kedua orang itu berlangsung sepanjang hari dan malam. Ye Yuan tidak mudah, Wan Zen memang pantas menjadi karakter yang paling merepotkan di antara anak-anak yang tidak terduga. Sepanjang jalan sampai akhir, dia menghilangkan esensi surgawi Wan Zen, sebelum dia membunuhnya. Sampai sejauh ini, Tirai akhirnya jatuh pada pertempuran para jenius. Bab 2367, Pusaran Ruang Waktu Gemuruh Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Di alam Perang Purba, tiga istana yang menjulang tinggi bangkit dari bawah ke atas, dan perlahan-lahan terbang ke udara. Ketiga istana itu berbeda-beda ukurannya. Yang terbesar memiliki keliling seratus ribu kaki. Sedangkan yang terkecil hanya seribu kaki. Aura hukum yang sangat kuat. Ini adalah istana warisan. Anehnya, yang terkecil, undulasi hukumnya adalah yang paling menakutkan. Mungkinkah itu satu-satunya warisan tertinggi? Benar-benar iri pada mereka. Ini adalah krem-dela krem warisan umat manusia. Masing-masing dari satu juta anak yang tidak terduga mengungkapkan ekspresi yang sangat iri. Hanya saja mereka yang bisa memasuki kuil suci warisan hanya sedikit dari seribu orang. Tentu saja, siapa yang paling membuat iri masih Ye Yuan yang bisa memonopoli kuil. Mereka benar-benar ingin tahu jenis warisan apa yang ada di dalam kuil surgawi warisan terkecil itu. Pertempuran para jenius telah berakhir. Mereka yang tidak mendapatkan warisan dapat pergi. Namun, pertempuran kiamat sudah dimulai. Tidak ada yang bisa tinggal jauh dari perselingkuhan. Jika ras manusia tidak bersatu, kita hanya bisa menjadi budak ras dewa. Semuanya, bersikap baiklah. Di atas kehampaan, terdengar suara peringatan rahasia mendalam kaisar surgawi, membuat hati semua orang menjadi dingin. Segera, angka satu juta anak yang tidak terduga langsung menghilang di tempat. Mereka sudah diangkut keluar dari alam perang purba oleh rahasia mendalam kaisar surgawi. Mereka yang tetap berada di alam perang purba hanya tersisa dengan seribu orang itu. Saat ini, kalian semua memasuki istana masing-masing sesuai dengan pangkatmu. Ye Yuan, kamu mendapat tempat pertama, masuk ke istana terkecil. Wan Zen dan sepuluh orang lainnya, memasuki istana kedua. Yang lain memasuki istana ketiga. Orang tua ini masih akan memberi anda semua sepuluh tahun, yang juga merupakan waktu seribu tahun. Seberapa banyak yang bisa anda pahami, akan tergantung pada diri anda sendiri. Petik 2 Selesai berkata, suara rahasia mendalam kaisar surgawi menghilang. Seribu anak tak terduga saling bertukar pandang. Sudah ada seseorang yang mulai terbang ke arah istana warisan. Ye Yuan memikul tanggung jawabnya dan terbang menuju istana terkecil itu. Ketika Wan Zen dan sepuluh orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua terlihat iri, iri, dan benci. Awalnya, tempat ini seharusnya lahir di antara mereka. Pada akhirnya, seseorang melemparkan kunci pas dalam pekerjaan, dan mereka benar-benar dicegat oleh Ye Yuan. Di antara lingkaran jenius tingkat atas mereka, mereka belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya. Dari mana orang ini muncul? Adapun urusan dunia alkimia, mereka tidak akan pernah memperhatikannya sama sekali. Dunia alkimia tidak layak disebutkan kepada mereka. Dalam pertempuran kiamat, dunia alkimia memiliki efek yang dapat diabaikan pada umat manusia. Mereka secara alami menganggapnya jijik juga. Berhenti melihat sekeliling, terus mencari dan bola mata Anda akan jatuh. Waktu semakin mendesak, lebih baik cepat dan pahami Dao. Petik 2 Pada saat ini, Wan Zen tiba-tiba tersenyum, terbang menuju istana kedua dengan lompatan. Seribu tahun terasa sangat lama, tetapi sehubungan dengan mendapatkan pencerahan tentang Dao, itu hanya dengan menjentikkan jari. Kalau tidak, mengapa kekuatan hukum monster tua yang telah hidup selama 1 triliun tahun tidak sebaik Yeyuan? Bahkan jika ini semua adalah keajaiban di antara para jenius, waktu seribu tahun benar-benar tidak dianggap lama. Melangkah ke istana, sumber kekuatan yang kuat sampai membuat orang mati lemas, memukulnya secara langsung. Itu adalah ruang lain di dalam istana. Berbicara secara akurat, itu adalah pusaran, pusaran yang terdiri dari hukum waktu dan hukum spasial. His, hukum ruang waktu yang sangat kuat. Bahkan jika kekuatan hukum ini tidak mencapai kekuatan aturan, itu juga tidak jauh, kan? Petik 2. Ketika Yeyuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan napas dingin. Kedua kekuatan hukum ini terlalu kuat. Itu kuat sampai-sampai dia, putra surga yang sombong ini, juga kagum karenanya. Pencapaiannya dalam hukum tata ruang bisa dikatakan sudah sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan pusaran ruang waktu di depannya, itu hanya memucat jika dibandingkan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata, kekuatan hukum ini semuanya disempurnakan oleh pembangkit tenaga utama umat manusia yang mati di zaman terakhir. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan utama umat manusia saat itu benar-benar dapat mengolah dua jenis hukum tertinggi ini yang mendekati tingkat leluhur dao pada saat yang sama? Ini, ini juga terlalu menakutkan. Yeyuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, kejutan di hatinya semakin bertambah. Sepertinya di zaman terakhir, umat manusia benar-benar mulia hingga ekstrim. Mampu mengolah dua hukum tertinggi yang hebat ke tingkat seperti ini, kekuatan mereka kemungkinan tidak kalah dengan leluhur dao lagi, kan? Keberadaan kuat semacam ini sebenarnya jatuh dalam pertempuran kiamat juga. Yeyuan sama sekali tidak berani membayangkan seberapa kuat nenek moyang ras surgawi itu. Kemungkinan besar, apa yang dapat mereka mobilisasi bukan hanya kekuatan hukum, tetapi kekuatan aturan. Semakin dia memahami masa lalu mulia umat manusia, semakin Yeyuan mampu memahami kekuatan ras surgawi. Tentu saja, dia juga lebih memahami kekhawatiran rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan ras manusia saat ini, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Apapun putra surgawi, Daimelt, apapun sembilan tetua silsilah yang mendalam, apapun Daimelt, ini semua bukanlah keberadaan yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan masih nenek moyang ras surgawi. Kekuatan mereka benar-benar tak terbayangkan. Mampu mengalahkan ras manusia yang begitu mulia sampai warisan mereka hampir terputus, dan bahkan tidak mendapatkan kembali vitalitas mereka untuk suatu zaman, teror esensi surgawi terlihat sekilas. Huh, hanya saja, tidak tahu bagaimana liar saat ini. Yeyuan tiba-tiba merasa melankolis di hatinya. Berat, leluhur ini merasakan kekuatan hukum ruang waktu di dalam dirimu. Sayangnya, itu terlalu lemah. Apakah Anda jenius nomor satu yang dipilih oleh Profound Secrets? Terlalu lemah. Tiba-tiba, hantu samar keluar dari pusaran ruang waktu, menatap Yeyuan dengan tatapan kecewa. Ketika Yeyuan mendengar itu, ekspresinya menjadi aneh. Dia memusnahkan 17 jenius Top Heaven Spunwalk dengan kekuatannya sendiri untuk berdiri di sini. Tapi mencapai mulut orang tua ini, dia menjadi terlalu lemah. Namun, dia juga bisa memahami pikiran orang tua itu. Bagaimanapun, kekuatan hukumnya memang terlalu lemah dibandingkan dengan pusaran ruang waktu di depannya. Yeyuan membungkuk ke arah lelaki tua itu dan berkata, Junior Yeyuan memberi salam kepada senior. Orang tua ini binasa untuk umat manusia, dia layak untuk tunduk pada Yeyuan. Dia dapat mengatakan bahwa lelaki tua ini bukanlah jiwa yang tersisa, dan juga bukan sisa pemikiran. Dia hanyalah sisa-sisa kesadaran yang berada dalam kekuatan hukum. Itu saja. Tapi hanya sedikit kesadaran yang sudah membuat Yeyuan merasa gentar saat melihatnya. Bisa dilihat betapa menakutkannya keberadaan dia sebelum kematiannya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata kepada Yeyuan, Kamu terlalu lemah untuk menerima warisan leluhur ini. Meninggalkan. Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar itu. Orang tua ini sebenarnya bahkan tidak memberinya kesempatan. Yeyuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, Senior belum mencobanya. Bagaimana Anda tahu bahwa Junior tidak dapat menerima warisan? Petik 2 Orang tua itu berkata dengan dingin, Hukum ruang waktu adalah kekuatan hukum yang paling mendalam dan paling misterius di dunia. Apalagi mencapai level sos, sama sekali tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Hukum tata ruang Anda cukup bagus, tapi itu hanya aksesori untuk pedang dao. Ingin melangkah ke tingkat sumber hampir tidak mungkin. Adapun hukum waktu, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Saya percaya bahwa Anda juga memiliki ide di hati Anda, bukan? Karena itu, jangan beritahu saya betapa briliannya Anda, kamu tidak bisa melakukannya. Bab 2368, diretas hingga berkeping-keping. Kamu tidak akan melakukannya. Hanya tiga kata yang menunjukkan penghinaan dan penghinaan lelaki tua itu secara keseluruhan. Tetapi bagi Ye Yuan, ini masih pertama kalinya dia mendengar seseorang mengucapkan tiga kata ini kepadanya seperti ini. Terlepas dari apakah di Immortal Grove World atau di Heaven Spun World, bakat Ye Yuan selalu sangat kuat. Bahkan talenta tak tertandingi seperti Wan Zen dan Pang Zen juga dihancurkan oleh Ye Yuan sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tapi lelaki tua di depannya benar-benar mengangkat hidungnya ke arahnya. Bahkan jika junior ini tidak mau, senior sepertinya juga tidak punya pilihan yang lebih baik. Karena umat manusia sudah tidak punya banyak waktu. Rahasia mendalam senior hanya memberi kami 10 tahun, yang juga 1000 tahun. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata sambil tersenyum. Sebuah kekuatan besar yang bisa menawarkan hidupnya untuk umat manusia, Ye Yuan tidak percaya bahwa dia akan melihat umat manusia berjalan menuju kehancuran. Di alam perang purba, apa yang digunakan Ye Yuan bukanlah tubuh utamanya. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak dapat menentukan usia kerangka. Di mata lelaki tua itu, pemahaman hukum Ye Yuan bukanlah apa-apa. Jika dia tahu bahwa hanya beberapa ribu tahun telah berlalu sejak Ye Yuan berkultivasi sampai sekarang, dia mungkin tidak akan berpikir seperti itu lagi. Pria tua itu sedikit mengernyit dan berkata, jumlah populasi manusia lebih dari 1 miliar triliun. Mungkinkah bahkan seorang jenius yang sedikit lumayan tidak dapat ditemukan sekarang? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu sangat sulit ditemukan. Senior, mengapa kamu tidak puas dengan itu untuk saat ini dan biarkan aku mencoba? Petik 2 Orang tua itu menghela nafas dan berkata, rahasia mendalam anak itu juga mengecewakan. Dia mempelajari hukum ruang waktu selama bertahun-tahun dan hanya memahami rasio 1 banding 100. Lupakan saja, karena Anda berada di tempat pertama, maka biarkan Anda mencobanya, juga sehingga Anda akan menyerah. Lanjutkan, selama Anda bisa bertahan 2 jam di pusaran ruang waktu, itu akan dianggap telah membuat beberapa pencapaian kecil. Namun, itu tidak mungkin. Tatapan Ye Yuan tidak bisa membantu melihat ke arah pusaran ruang waktu. Di sana, dua kekuatan hukum bertabrakan dengan hebat, membalikkan ruang waktu. Dalam lingkungan seperti itu, apapun yang tersapu akan tercabik-cabik oleh dua jenis kekuatan hukum. Ye Yuan berusaha menembakkan esensi surgawi ke dalamnya. Pada akhirnya, itu ditelan bahkan tanpa menimbulkan gelombang. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan sedikit keras. Bertahan selama 2 jam di pusaran ruang waktu ini benar-benar hal yang sangat sulit. Ketika orang tua itu melihat ekspresi serius Ye Yuan, dia berkata dengan angkuh, Nak, kamu tahu betapa hebatnya sekarang. Rahasia mendalam bahwa anak nakal hanya bisa tinggal di dalam selama satu jam. Sentuh hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah Anda merasa bahwa bakat Anda bahkan lebih besar darinya? Petik 2. Rahasia mendalam kaisar surgawi benar-benar jenius paling berbakat sejak zaman ini. Mengenai hal ini, bahkan leluhur Dao tidak memiliki cara untuk menyangkalnya. Dia bukan leluhur Dao, tetapi kekuatannya sudah tidak kalah dengan leluhur Dao. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Senior, bakat setiap orang berbeda. Bakat rahasia mendalam Senior terletak pada ramalan Dao surgawi, dan bukan hukum ruang waktu. Jadi dalam hukum ruang waktu, sudah sangat mengesankan bahwa dia bisa mencapai langkah ini. Orang tua itu tertawa kecil dan berkata, Kalau begitu maksudmu adalah bahwa bakatmu bahkan di atas miliknya. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, Aku tidak berani mengatakan itu. Jadi lebih baik aku mencobanya. Selesai berbicara, dia melompat, melompat ke pusaran ruang waktu. Bahkan sebelum sosoknya memasuki inti pusaran, sensasi robek yang dibawa oleh dua jenis hukum sudah membuatnya merasa kewalahan sampai-sampai dia berharap dia mati. Wilayah ruang ini bukanlah ruang yang lengkap, tetapi pusaran yang sepenuhnya didasarkan pada hukum waktu dan hukum tata ruang. Benda apapun, selama memasuki wilayah ini, akan tercabik-cabik. Orang-orang juga tidak terkecuali. Ye Yuan hanya merasa seolah-olah ada ribuan bilah yang mengiris daging dan darahnya sepotong demi sepotong. Diiris dengan paksa menjadi ribuan keping. Rasa sakit seperti itu tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Hampir dalam sekejap mata, Ye Yuan hancur berkeping-keping, lebih mati daripada mati. Ye Yuan merasa bahwa pemahamannya tentang hukum ruang waktu sudah sangat dalam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa masuk. Ini memalukan. Segera, tubuh fisik Ye Yuan mengembun lagi. Wajahnya tidak memiliki kemerahan sama sekali. Perasaan sakit yang luar biasa sampai-sampai dia berharap dia mati tampaknya masih terjadi padanya, tidak dapat bubar. Perasaan seperti itu hanya membuat orang putus asa. Orang tua itu berkata kepada Ye Yuan sambil tertawa lebar, Haha, nak, inikah bakat yang kamu banggakan. Pemahamanmu tentang hukum ruang waktu terlalu dangkal. Ekspresi Ye Yuan menjadi husuk yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia berkata dengan anggukan, Apa yang dikatakan senior itu benar, sepertinya pemahamanku tentang hukum ruang waktu memang terlalu dangkal. Lagi. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, melompat ke pusaran lagi. Itu masih penderitaan yang diiris menjadi ribuan keping. Setiap bila melewati saraf, mentransmisikan ke setiap sudut tubuh. Terlalu menakutkan. Ye Yuan berusaha memobilisasi kekuatan hukum ruang waktu untuk melawan pemotongan tanpa akhir ini. Tapi semuanya sia-sia. Dia masih tidak bisa memasuki pusaran dan langsung dicekik. Dalam kebangkitan kedua, kulit Ye Yuan berubah sedikit pucat. Rasa diiris menjadi ribuan keping itu benar-benar tak tertahankan. Rasa sakit dari kesengsaraan nirwana sudah sangat menakutkan. Tapi dibandingkan dengan ini, itu hanya seperti magang dihadapan seorang penyihir perkasa. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan datang ke tepi pusaran lagi. Tapi kali ini, dia tidak melompat lagi. Orang tua itu menemukan bahwa seluruh tubuh Ye Yuan gemetar. Itu adalah tubuhnya secara naluriah merasa takut. Dalam beberapa ribu tahun ini, berapa banyak pertempuran besar dan berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dialami Ye Yuan. Dia tidak pernah takut sebelumnya. Tapi kali ini, dia takut. Dia tidak ingin takut, tetapi tubuhnya sangat jujur. Bocah, menyerah. Kekuatanmu terlalu lemah. Rahasia mendalam bahwa bocah itu mengandalkan alam kultivasi yang kuat dari deva Vif Blight untuk bertahan hidup di pusaran ruang waktu. Pemahaman hukum Anda tidak bisa, dan ranah kultivasi Anda juga tidak bisa. Tidak ada kemungkinan untuk memahami. Apakah Anda berpikir bahwa leluhur ini dengan sengaja mempersulit Anda? Orang tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan Ye Yuan. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan adalah jenius era sekarang. Mampu memasuki warisan tertinggi ini, tidak mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi dia masih jauh dari standarnya. Dia tidak sengaja mempersulit Ye Yuan, dia hanya menyatakan fakta, itu saja. Ye Yuan tidak berbicara, dia mengulurkan kaki dengan gemetar. Kekuatan hisap yang kuat membuat tubuhnya tersapu ke dalam pusaran tanpa sadar. Kali ini dia pasif. Tetapi, karena tubuhnya terlalu takut, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan hukum ruang waktu kali ini dan langsung dimusnahkan. Ketika dia berjalan ke tepi pusaran untuk keempat kalinya, gemetar tubuhnya menjadi lebih kuat. Kaki Ye Yuan praktis gemetar. Bisa dilihat betapa takutnya tubuhnya. Namun, dia masih menjulurkan kakinya dengan gemetar dan tersapu ke dalam pusaran oleh kekuatan hisap yang kuat lagi. Kemudian, dia dimusnahkan lagi. Begitu saja, lagi dan lagi. Setiap kali, dia akan langsung diikat oleh hukum ruang waktu. Tapi dia masih melompat ke pusaran tanpa ragu-ragu. Wajah lelaki tua itu berangsur-rangsur berubah serius dari cemohan di awal. Bab 2369, kembali ke nol. Orang tua itu berkata dengan kaget di dalam hatinya, mengabaikan bakat, keuletan hati anak ini tidak dibawa orang tua ini. Seperti yang dikatakan oleh imam besar leluhur suci saat itu, temperamen adalah kunci untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Agar lelaki tua itu dapat mencapai posisi tertinggi, menguasai dua hukum tertinggi pada saat yang sama, kekuatan temperamennya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kegigihan yang mengerikan. Dia mengerti bahwa penderitaan diiris menjadi ribuan keping bukanlah hal yang bisa ditanggung oleh orang biasa sama sekali. Terutama mereka yang disebut jenius, hati mereka lebih tinggi dari langit. Jadi bagaimana mereka bisa menanggung siksaan tidak manusiawi semacam ini? Selain itu, itu bahkan bukan satu kali. Itu berulang-ulang. Ye Yuan jelas sudah sangat takut, takut sampai dia bahkan tidak bisa berjalan dengan normal. Tapi dia masih memaksa dirinya untuk melompat ke bawah lagi dan lagi. Di tempat ini, tidak akan ada kematian yang sebenarnya. Tapi penderitaan ini seribu kali, sepuluh ribu kali, bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Apa yang paling menakutkan bukanlah kematian, tetapi dengan jelas mengetahui bahwa proses kematian sangat menakutkan, tetapi tidak punya pilihan selain menghadapinya. Bisakah Ye Yuan memilih untuk tidak menghadapinya? Tentu saja dia bisa. Namun, dia dengan tegas memilih untuk menghadapinya. Akankah kematian menjadi mati rasa? Tidak. Setiap kali dia turun ke pusaran ruang waktu, rasa sakit dari setiap bila mengingatkan Ye Yuan bahwa ini adalah samsara lain. Dia tidak bisa mati rasa. Bukan saja dia tidak mati rasa, tetapi rasa takut itu juga akan meningkat seiring dengan waktu, dan tumbuh setiap hari. Tubuh Ye Yuan juga berubah dari sedikit gemetar menjadi gemetar seperti kejang di kemudian hari. Dia tidak ingin gemetar, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setiap kali dia melompat, dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Tapi begitu dia melompat turun, dia akan mati. Kemudian, itu adalah samsara lain. Nak, apa yang mendukungmu melakukan hal-hal sejauh ini? Tiga hari kemudian, lelaki tua itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan berdiri di tepi pusaran, menoleh ke lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum, aku punya alasan yang membuatku tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Beberapa orang masih menunggu saya untuk pergi dan menyelamatkan. Tentu saja, saya juga tidak akan secara pasif menyaksikan ras manusia punah. Orang tua itu tergerak dan berkata, orang-orang itu pasti sangat penting bagimu. Ye Yuan menganggup dan berkata, cinta dalam hidupku. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, berdoalah, tanyakan apa itu cinta, membimbing orang sampai maut memisahkan mereka. Nak, kamu sangat bertekad, hanya saja waktu seribu tahun terlalu singkat, Dengan bakatmu, kamu mungkin tidak bisa memahami warisan ruang waktu. Bukan karena waktunya terlalu singkat, tetapi hukum ruang waktu itu terlalu sulit. Warisan tertinggi seperti itu, bagaimana itu bisa dipahami dalam seribu tahun yang singkat. Lupakan pemahaman, bahkan berdiri di pusaran selama satu jam lebih sulit daripada naik ke surga. Ye Yuan mengabaikan ratapan lelaki tua itu, dan dia melompat sekali lagi, melompat ke bawah. Tentu saja, kesimpulannya selalu sangat mirip. Seiring dengan berlalunya waktu, waktu Ye Yuan berdiri di luar pusaran juga menjadi semakin lama. Baginya, mengambil langkah terakhir membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dalam sekejap mata, itu adalah 30 tahun. Selama 30 tahun ini, Ye Yuan sudah tidak ingat berapa kali dia mati. Tapi dia tidak pernah bisa bertahan lama di dalam pusaran. Yang juga untuk mengatakan bahwa dia tidak melewati ambang batas. Menggunakan waktu 30 tahun untuk melakukan upaya yang sia-sia, itu tampak seperti tindakan yang sangat bodoh di mata para pengamat, tetapi Ye Yuan tidak berpikir demikian. Apa yang dia yakini, adalah selama waktu ditenggelamkan, sebatang besi bisa digiling menjadi jarum. Nak, apakah kamu benar-benar masih ingin bertahan? Pada tingkat ini, pikiran Anda tidak akan mampu menanggung kerusakan. Pada saat itu, meskipun tubuh fisik Anda tidak akan mati, Anda hanya bisa menjadi idiot juga. Anak muda, mengapa begitu gigih? Orang tua itu tidak tahan untuk tidak membujuk lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa ada hal yang mulus di dunia ini? Ingin mendapatkan warisan tertinggi, tetapi tidak mau mengambil risiko, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Senior, kamu tidak perlu membujukku lagi. Selesai mengatakan ini, dia berbalik dan ingin melompat. Kakinya baru saja melangkah keluar tetapi mundur lagi. Saat lelaki tua itu melihat, dia tersenyum dan berkata, nak, akhirnya menyerah. Bukannya leluhur ini memandang rendah Anda, tetapi Anda benar-benar tidak memiliki kekuatan ini. Petik 2. Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, sepertinya aku mengerti sesuatu. Terima kasih banyak, senior. Ekspresi lelaki tua itu berubah, tetapi melihat Ye Yuan melompat, memasuki pusaran sekali lagi. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak menggunakan hukum ruang waktu. Dia melompat ke pusaran tanpa halangan apapun begitu saja. Ketika Ye Yuan kembali ke pantai lagi, lelaki tua itu menatap kosong ketika dia berkata, apa yang kamu mengerti? Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan mengerti, tetapi pada akhirnya, sepertinya tidak ada perubahan. Apakah anak ini dengan sengaja menyesatkan orang dengan membuat segala sesuatunya terlihat misterius? Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior berkata bahwa aku terlalu keras kepala. Memang benar demikian, saya selalu berpikir untuk menggunakan hukum spasial saya untuk melawan pusaran ruang waktu di sini. Keduanya sama sekali bukan kekuatan pada level yang sama, jadi pemahaman apa yang harus dibicarakan. Selanjutnya, senior mengatakan sebelumnya bahwa hukum tata ruang saya lahir karena pedang dao. Itu menyimpang dari kekuatan sumber untuk memulai. Saya menggunakan jalan yang menyimpang untuk pergi dan memahami jalan yang benar, jadi bagaimana mungkin itu berhasil? Oleh karena itu, saya hanya mengembalikan hukum spasial saya ke nol untuk pergi dan merasakan kekuatan semburan dahsyat di pusaran tanpa sedikitpun halangan, mungkin itu akan memiliki efek ajaib. Saat dia berkata, Ye Yuan berjalan menuju pusaran sekali lagi. Meskipun kali ini, dia masih gemetar. Sementara lelaki tua itu tampak heran, dia juga merasa bahwa Ye Yuan tampaknya telah menemukan jalan yang benar. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan terus gagal memahami ruang waktu sebenarnya karena alasan ini. Tapi kata-katanya yang tidak disengaja memberi Ye Yuan inspirasi besar. Namun, keterkejutan di hati lelaki tua itu semakin kuat. Orang harus tahu, hukum tata ruang Ye Yuan sudah dipahami sampai batas peringkat delapan. Semua orang memiliki pemikiran yang berasal dari pengalaman, mencapai peringkat delapan, secara alami akan selangkah lebih maju untuk pergi dan memahami sumber. Tapi Ye Yuan bisa melepaskan obsesi di hatinya, dan berpikir untuk kembali ke nol, metode ini. Itu benar-benar langkah di dunia ini. Mungkinkah anak ini benar-benar bakat yang luar biasa? Pria tua itu berseru. Oleh karena itu, Ye Yuan berangkat lagi dan jatuh ke dalam siklus samsara yang tak berujung lagi. Akhirnya, sekitar 100 tahun lebih, Ye Yuan melangkah ke pusaran ruang waktu untuk pertama kalinya. Namun, kekuatan hukum di peripheral luar sudah sangat menakutkan, apalagi di dalam pusaran. Ye Yuan baru saja memasuki pusaran dan menjadi debu oleh aliran turbulen ruang waktu yang menakutkan. Pria tua itu membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu di luar pemahaman. Orang tua itu berkata dengan kaget, dia benar-benar memasukinya. Ini, ini baru saja lebih dari 100 tahun. Menghidupkan kembali di pantai, Ye Yuan memiliki ekspresi bersemangat. Dalam 100 tahun samsara, dia harus mati berkali-kali setiap hari. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya terasa menakutkan. Tapi dia berhasil melewatinya. Rasa sakit tanpa akhir ini, upaya tanpa akhir ini, tidak sia-sia. Hahaha, akhirnya masuk. Senior, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan pernah bisa memasuki pusaran ruang waktu seumur hidup ini. Ye Yuan berkata kepada lelaki tua itu dengan penuh semangat. Tapi ekspresi lelaki tua itu agak jelek. Apa yang saya lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Anak ini tidak akan sengaja menggangguku, kan? Bab 2370, leluhur besar ruang waktu. Setelah membuka celah ini, semuanya menjadi hal yang biasa. Meskipun pemahaman hukum ruang waktu melambat, Ye Yuan masih maju dengan mantap. Hanya pada saat ini, Ye Yuan mengerti bahwa pusaran ruang waktu ini hanyalah bagian dari hukum, yang terbentuk di bawah daya tarik semacam kekuatan besar. Hukum waktu yang dia pahami di alam perang purba kemungkinan besar merupakan fragment kecil di dalam pusaran ruang waktu ini. Dari sini bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan pusaran ruang waktu ini. Jika dia bisa memahami semua kekuatan hukum di pusaran ruang waktu ini, Ye Yuan akan dapat segera menjadi kekuatan utama nomor satu di Heaven Spun World. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi mungkin harus dengan hormat memanggilnya sebagai senior Ye Yuan. Namun, ingin mencapai langkah ini, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, juga tidak mungkin untuk mencapainya dengan mudah. Jalan yang harus ia lalui masih panjang. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, mampu menstabilkan pusaran selama satu jam dianggap telah membuat pencapaian kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, Ye Yuan juga secara bertahap memahami bahwa hukum tata ruang yang dia pahami sebelumnya memang bias. Hukum spasialnya dipahami melalui pedang Dao. Hal-hal yang dia pahami juga digunakan untuk melayani pedang Dao. Oleh karena itu, hukum tata ruang Ye Yuan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kekuatan pedang Dao. Tapi sebenarnya, hukum tata ruang itu sendiri lebih unggul dari pedang Dao. Tanpa ruang, semua kekuatan hukum adalah rumput liar yang tidak memiliki akar, dan secara alami menjadi omong kosong. Tidak ada hukum yang bisa eksis tanpa ruang. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa hukum tata ruang disebut sebagai hukum tertinggi. Hukum waktu juga sama. Ini juga untuk mengatakan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang hukum tata ruang hanyalah penerapan aspek tertentu dari hukum tata ruang, itu saja. Kelihatannya tinggi, tapi sebenarnya, itu mencolok tanpa substansi. Pemahaman Ye Yuan tidak menyentuh dasar hukum tata ruang sama sekali. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk ingin memahami kekuatan sumber. Tentu saja, bagi para jenius hari ini, sedikit pemahaman ini sudah cukup. Seiring dengan berlalunya waktu, pemahaman Ye Yuan tentang ruang dan waktu, dua hukum besar, menjadi semakin dalam. Itu setara dengan Ye Yuan yang memahami hukum tata ruang dari awal lagi. Fondasinya kuat untuk memulai, ditambah dengan kemampuan pemahamannya yang kuat, pada tahun ke-800, dia akhirnya memahami peringkat delapan lagi. Dan Ye Yuan juga membuat kemajuan besar dalam hukum waktu, dia sudah berali dari 1 banding 5 menjadi 1 banding 30. Perubahan ini mengejutkan dari awal hingga akhir di mata lelaki tua itu. Bagaimana bakat anak ini bisa begitu menakutkan? Bahkan untuk para jenius di zamanku, juga tidak mungkin untuk memahami hukum ruang waktu, ke tingkat ini dalam waktu 800 tahun. Hanya pada saat ini orang tua itu menemukan bahwa dia tampaknya telah salah menilai Ye Yuan. Dia sebelumnya berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah bakat biasa-biasa saja. Tetapi setelah secara pribadi menyaksikan peningkatannya sekarang, baru kemudian dia tahu betapa menggelikan pikirannya. Tapi dia sangat bingung, mengapa pemahaman hukumnya begitu buruk. Dia tiba-tiba memikirkan masalah. Setelah Ye Yuan bangkit kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nak, berapa umurmu? Sebenarnya, bagi pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Realm, masalah usia sudah tidak menjadi masalah. Mungkin, bahkan mereka sendiri tidak ingat dengan jelas berapa usia mereka. Mereka mengambil 100 ribu tahun sebagai musim semi, dan 100 ribu tahun sebagai musim panas. Kerangka waktu seperti ini, siapa yang akan benar-benar mengingat usia mereka setiap hari? Tapi Ye Yuan secara alami ingat. Ye Yuan berkata, Junior ini kira-kira berusia lebih dari 3.000 tahun. Dia tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, tetapi tidak memiliki niat untuk pamer. Dia hanya mengatakannya dengan jujur. Tapi kata-kata ini mengejutkan orang tua itu. Pria tua itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, lebih dari 3.000 tahun. Anda menggertak leluhur ini, kan? Apakah Anda berpikir bahwa leluhur ini adalah anak berusia 3 tahun? Apakah saya akan percaya kebohongan buruk Anda? Petik 2. Ye Yuan tersenyum tanpa bahaya dan tidak menjelaskan apapun, berjalan menuju pusaran sekali lagi. Hal semacam ini, jika mereka percaya, mereka percaya. Tidak percaya, itu akan sia-sia bahkan jika dia menjelaskannya juga. Kecuali tubuh utamanya tiba di sini, lelaki tua itu akan dapat melihat usia kerangkanya secara sekilas. Kalau tidak, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Namun implikasi dari sikap itu cukup kental ketika mendarat di mata lelaki tua itu. Anak ini benar-benar mengabaikan leluhur ini. Pria tua itu mengernyitkan janggutnya dan melotot marah. Tetapi segera, dia berseru lagi, jika anak ini benar-benar baru berusia 3.000 tahun, maka dia bahkan lebih mengerikan daripada para jenius kuno. Dengan potensinya, bahkan mencapai puncak leluhur ini saat itu juga tidak diketahui. Semoga anak ini tidak berbohong padaku. Ketika Yeyuan kembali dari kematian lagi, lelaki tua itu menghentikan Yeyuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, ayo duduk dan bicara. Yeyuan terkejut dan segera menganggupkan kepalanya. Orang tua ini akhirnya mengakuinya. Orang harus tahu, lebih dari 800 tahun telah berlalu sejak dia masuk. Dia bahkan tidak tahu nama lelaki tua itu. Jelas, di mata lelaki tua itu, dia meremehkan Yeyuan yang tahu namanya. Orang tua ini, Sang Hang, adalah pemimpin dari Nenek Mo yang bergelar Ras Manusia Ruang Waktu Leluhur Agung. Berbicara di sini, wajah Sang Hang menunjukkan ekspresi bangga. Jelas, dia sangat bangga dengan identitas ini. Yang disebut Leluhur Agung, Anda dapat memahaminya sebagai orang-orang terkuat dari aliansi semua ras. Aliansi memiliki total 18 Nenek Mo yang besar. Pertempuran kiamat saat itu, kami semua 18 tewas dalam pertempuran. Pusaran Ruang Waktu yang Anda lihat ini ditinggalkan oleh Leluhur ini dan Leluhur Ras Surgawi Surgalinej, Pertempuran Pamungkas Tian King. Langkah ini disebut Spacetime Reversal Chaos. Leluhur ini melawan Tian King sendirian dan akhirnya melukainya dengan parah, akhirnya mengasingkannya ke dalam aliran turbulen Ruang Waktu. Petik 2 Kami berdua melepaskan niat mendalam yang paling dalam, dan bertarung sampai seluruh dunia Heavenspun menjadi berkeping-keping. Tentu saja, kekacauan pembalikan Ruang Waktu yang Anda lihat kurang dari sepersepuluh ribu kekuatannya saat itu. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam sama sekali. Petik 2 Sang Hang berbicara dengan mudah dan pasti, ekspresi heroik di wajahnya. Meskipun dia meninggal, dia tidak menyesal. Ye Yuan dipenuhi dengan penghormatan yang mendalam ketika dia mendengarkan. Dalam beberapa kata, dia mengungkapkan kengerian situasi pertempuran saat itu. Di antara 18 nenek moyang terkuat aliansi, tidak ada yang benar-benar selamat. Orang harus tahu, 18 nenek moyang ini tidak bisa dibandingkan dengan nenek moyang saat ini. Mengabaikan hal-hal lain, hanya Sang Hang saja yang mengolah ruang dan waktu, dua jalur, kebatas yang begitu menakutkan, orang akan tahu seberapa kuat 18 nenek moyang saat itu. Kemungkinan besar, kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari leluhur Dao saat ini. Orang-orang ini, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat aturan, kekuatan yang mereka miliki tidak terbayangkan. Namun meski begitu, aliansi itu masih hanya memiliki kemenangan yang sia-sia. Orang dapat mengatakan bahwa stabilitas puluhan miliar tahun Heaven Spun World ditukar dengan menggunakan 18 orang ini, serta kehidupan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga tidak memiliki harapan bagi umat manusia sama sekali. Jika nenek moyang ras Surgawi semua memiliki kekuatan seperti itu, maka ketika Dao Surgawi mengambil kembali kekuatan leluhur Dao, ras kolektif tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Senior, mungkinkah Junior begitu berani untuk bertanya, saat itu, tidak bisakah ras dewa dan ras kolektif hidup berdampingan? Mengapa mereka harus bertarung sampai tingkat kepunahan? Tanya Ye Yuan. Ini juga sesuatu yang selalu dia bingungkan di dalam hatinya. Sang Hang terkeke dingin dan berkata, jika kita bisa hidup berdampingan, mengapa ras kolektif perlu melakukan hal seperti itu? selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.